Halo semuanya ketemu lagi di channel Om Catur hari ini kali ini saya mau mengetes pulser pemirsa pulser Delco pulser ini adalah bagian komponen dari Delco selain CDI dan coil pulser ini adalah kalau saya sebut pemantik pertama pemantik pertama dan penentu dimana pengapian di busi akan keluar atau tidak keluar dalam artian eh di sini kan ada tonjolan-tonjolan ini ada tonjolan-tonjolan seperti ini ini tonjolan ini ada jumlahnya ada empat tergantung dari jumlah businya kalau pada motor itu cuma satu Nah kalau pada mobil yang injeksi yang koinnya itu independen ini satu persatu ini pulsernya ada ke empat ada empat dan ini tonjolannya cuma satu kemudian pulser ini ini juga sebagai penentu maju mundurnya timing ini contohnya seperti ini nah ini kan titik gitu dua ini tonjolannya ketemu dengan pulser perhatikan yang yang tonjolan ini tonjolan ini 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 itu adalah penentu pengapian ketika tonjolan ini ketemu dengan pulser tic gitu kemudian tic gitu ini busi satu misal tik busi dua busi tiga busi empat gitu dan pulser ini di sebelah luarnya ini magnet pemeriksaan ini ini kalau ditempeli obeng dia nempel ini kemudian yang sebelah depan yang sebelah sini itu dalamnya isinya kumparan biasanya pulser itu kalau sudah lama kumparannya lepas ini mungkin karena nyangkut nyangkut dengan ini tonjolannya sehingga keluar pemirsa nah ini pulser juga sebagai penentu pengapian maju atau mundur nah ini kan ada vakum delko pemirsa vakum delko terus ketika ini ada ke vakuman di dalamnya contohnya seperti ini saya tonjol ini tuk nah ini oke nah ini ketika di sini ada vakum nyedot maka pulsernya akan bergeser tic gitu tic gitu maka titik pengapiannya otomatis akan bergeser misal normalnya ini kan begini baik gitu dia akan timbul pengapian di sini maka ketika ini terdorong maka tek pengapian akan lebih lebih maju atau lebih cepat lebih cepat timbul pengapian tic-tic misal ini posisinya nanti sini mungkin sudah ada pengapian misal tidak ada vakum kan posisi tonjol tonjolannya disitu ini disini misal saya ada ke vakuman disini sudah pengapian sedangkan tidak kalau tidak ada akan belum belum ada pengapian Oke cara mengetesnya kondisi pulser ini masih bagus atau tidak ini kondisi CDI nya dan koinnya saya lepas semua oke saya yang harus kalian siapkan adalah multi meter boleh yang digital boleh yang analog semuanya bisa oke multitester ada ini kabelnya positif negatif ini sudah disini pemirsa kemudian ini kan arus DC kita posisikan di yang paling kecil 200 m kenapa saya pilih yang paling kecil karena output pulser itu kecil pemirsa output pulser itu kemudian di pulser itu sendiri ada dua output ini merah sama putih seperti ini yang merah ini kita tempelkan ke multitester positif yang putih kita tempel di multitester yang negatif positif untuk pengujian pulser tidak perlu kita beri arus aki ya kita perlu kita beri arus aki oke sekarang kita tinggal kuntir delko nya nah lihat yang terjadi dia akan mengeluarkan pulsa atau listrik positif dan negatif B nah ketika positif ini keluar maka itu kondisi dimana busi itu memercikan api ketika negatif itu posisi dimana busi tidak memercikan api kita lihat nah oke 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 kita puntir oke dia masih menunjukkan angka oke oke dia akan menunjukkan angka ketika posisi tonjolanya ini kita bertemu dengan pulser oke 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 ini posisi tonjolanya misal kita ganti dengan obengnya dia juga akan mengeluarkan nah kita ganti dengan obengnya kita ganti dengan obengnya kita ganti dengan obengnya dia akan menunjukkan angka juga oke tonjolan ini tonjolan ini ini berputar menuju sini ini putarannya mengikuti mesin jadinya kan sistem pengapian itu seperti itu pemirsa oke demikian pemirsa cara mengetes pulser mudah sekali pemirsa mudah sekali kita akan ketemu di tutorial yang lainnya saya akan tes di juga oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih